Ya baik kita melihat lagi kembali materi geologi teknik tambang Jadi kali ini kita akan melihat tentang materi uji laboratorium Kenapa kita harus mempelajari uji laboratorium Jadi ini semua aktivitas geoteknik Baik itu geoteknik untuk lereng maupun nanti di terowongan bawah tanah Semua harus melakukan pengujian laboratorium Makanya kita perlu ada sedikit pengetahuan Ataupun harus pengetahuan yang lebih juga tentang apa itu pengujian yang dilakukan di laboratorium Khusus untuk geoteknik ini Ya jadi penyelidikan di laboratorium itu ada pengujian sifat fisik dan juga ada sifat mekanik Sifat fisik itu adalah yang bisa kita lakukan pengujiannya adalah bobot isi Ada spesifik grafiti, ini grafiti ya, prositas, absorsi, dan juga void ratio Kemudian ada sifat mekanik batuan Yaitu kotarik, modul selesitas, dan poisson ratio atau poisson ratio Ya Perbedaan sifat fisik dan mekanik batuan itu terletak daripada perlakuannya ya Kalau kita melakukan secara fisik berarti tanpa ada pengujian yang dilakukan dengan menggunakan gaya Baik gaya tekan atau gaya tarik Dan gaya geser ya Jadi sifat fisik batuan ini tidak dilakukan perlakuan itu Jadi cukup ditimbang kemudian ada perlakuan di rendam dalam air secara jenuh Kemudian ada juga di rendam di dalam atau di keringkan dalam oven Kemudian ditimbang dan kita akan mendapatkan sifat-sifat ini Bobot isi dan sifat fisik lainnya Kemudian kuat tekan, kuat tarik itu dilakukan dengan menggunakan peralatan Ada yang dilakukan uji kuat tekan, bukan kuat tarik Dan dari hasil uji kuat tekan atau kuat tarik ini Atau kuat tarik ini, kita akan mendapatkan parameter berikutnya Yaitu modul selesitas atau E Kemudian poisson ratio Atau jempolnya adalah V Berikutnya, uji labu-lum umumnya dilakukan terhadap contoh atau sampel Sampelnya itu nanti bisa diperparasi Ada juga yang tanpa harus diperparasi Bisa juga dilakukan Itu bisa dilakukan langsung di lapangan Jadi biasanya di apa Dilakukan pengujian di lab itu Bisa kita menyiapkan sampel yang telah dibuat dalam bentuk ukuran Jadi ada sampelnya berbentuk seperti ini Berbentuk seperti tabung Kemudian ketentuannya ada diameternya berapa Kemudian juga ada tingginya Kemudian ada tingginya Itu juga berapa Biasa Ini disebut dengan L Atau panjangnya atau leng Ini kemudian D diameternya Jadi biasa tinggi ini itu adalah 2 kali daripada nilai D-nya ini Atau L sama dengan 2 sampai 2,5 D Itu ketentuannya ya Untuk kita melakukan pengujian Untuk sifat mekanik tadi Kuat tekan, kuat geser Jadi contoh Dibuat berbentuk silinder yang tadi sudah disampaikan Berdiameter 50-70mm Dengan tingginya adalah 2 kali diameter tersebut Oke Ukuran contoh dapat lebih kecil Atau lebih besar dari ukuran yang disebut Di atas tergantung dari masuk pengujian Kemudian ada pengujian lapangan Yaitu dari cara core drilling Ya ada core drilling ya Masuk ke dalam batuan Yang akan diselidiki di lapangan Jadi ini dari hasil pemboran Pemboran inti Jadi ada pemboran Ini dilakukan Kemudian Bentuk batang boardnya seperti apa Seperti ada rongga di tengah Jadi Si batang bornya akan berputar Dan akan menangkap batuan di dalam sini Jadi batuannya akan Terperangkap di dalam Dan akan dibawa keluar Kemudian ditaruh dalam sebuah Apa namanya itu Rak Jadi sesuai dengan kedalamannya Nanti diatur Ini sampel-sampelnya Berbentuk seperti silinder Sesuai Penampang batang bornya Bulat-bulat Silahkan kalian lihat Bagaimana cara melakukan Core drilling Nanti diatur dalam rak ini Dengan Sesuai dengan meter Dia dibor ke dalam permukaan Oke Kemudian Ada lagi Ini adalah Sampel-sampel yang akan dilakukan pengujian di lab Jadi Untuk melakukan pengujian sifat fisik Ini adalah pengujian sifat fisik Sifat fisik Ada berat asli yang akan kita timbang Berat asli artinya berat yang belum diperlakukan di kondisi apapun Jadi ini dalam kondisi asli Ini kita bawa dari lapangan Setelah dipreparasi Disampel Kemudian Akan ditimbang Langsungin ditimbang Jadi beratnya ditimbang Pertama Kemudian Ada Setelah ditimbang Kemudian sampelnya dimasukkan di dalam air Kemudian sampelnya Kemudian dimasukkan di dalam Tabung yang dinamakan dengan desikator Ini airnya kita taruh Tiga perempat Daripada tinggi ini Kemudian sampelnya kita Taruh di dalam Wadahnya Ini air Selama 24 jam Kemudian ditutup juga Ditutup dengan rapat Tidak boleh ada udara yang masuk Atau kedap air Kedap udara Tidak boleh ada udara yang masuk Sehingga Kondisi sampelnya ini Betul-betul terjaga Tidak boleh ada Pengaruhan dari luar Atau udara Kemudian Setelah ditimbang Kemudian Setelah Dalam jenuh Dalam jenuh Kemudian besoknya Hari ini sepertinya Kalau kita masukkan dia Kedalam tabung ini Pada saat sekarang itu Jam 18.13 Berarti Besoknya lagi Jam 18.13 Kita akan Mengujinya Atau Menimbangnya Ataupun Kalau kalian lakukan jam 10 pagi Hari ini Berarti besok paginya lagi Jam 10 Baru bisa diangkat Dan ditimbang Sample-sample ini Oke Kemudian Berat jenuh dalam air Berat jenuh dalam air Jadi setelah Dijenuhkan Dalam air 24 jam kemudian sampel tersebut ditimbang dimasukkan juga dalam air jadi ini ada air dalam wadah kemudian sampelnya digantung dan ditimbang ini sampelnya diikat kemudian akan ditimbang lagi jadi ada pembacaan ada timbangan disini untuk memberikan timbangan berapa berat daripada ini atau berat WS ini adalah yang dalam wadah itu ada berat air kemudian yang tanpa dimasukkan dalam air itu adalah W ini berat asli natural weight kemudian WW ini adalah water weight kemudian WS ini adalah saturate weight atau berat saturate saturate ya jenua dalam air kemudian berat contoh kering dimasukkan dalam oven kemudian yang sudah ditimbang ini kemudian akan dimasukkan dalam ya ada sampel yang sama ini sampel yang satu ini dimasukkan juga ke sini sampel satu kemudian ditimbang lagi dengan sampel yang sama kemudian setelah itu akan setelah digantung dalam atau setelah digantung kemudian dari hasil penimbangan yang ini kemudian akan dimasukkan dalam oven jadi kita punya oven sampelnya dimasukkan masukkan ke dalam oven kemudian ditutup kemudian kita atur temperaturnya dengan temperatur adalah 90 derajat celcius ini ada ada pengatur suhunya disini kemudian sampai 24 jam juga baru di diukur lagi kemudian ini adalah persamaan-persamaan yang kita akan menghitung jadi kita sudah mendapatkan nilai WN WN W dari pengujian yang tadi di rendam kemudian yang di dalam air yang jenul yang ditimbang kemudian ada yang dalam oven W0 ya maka kita dapat melakukan perhitungan sifat fisik batuan jadi bobot isli asli atau natural natural density adalah berat asli berat yang tadi ini berat asli ini ya berat asli ini dibagi dengan berat air ya berat yang tadi dimasukkan dalam dalam air eh dalam wadah 3 per 4 itu kemudian dibagi dengan eh dikurang dengan berat jenuh maka kita akan mendapatkan bobot isi asli sedangkan bobot isi kering menggunakan persamaan ini dari berat berat kering dibagi dengan berat berat jenuh yang di dalam air dikurangi berat jenuh atau yang ditimbang apa yang digantung dalam air dan seterusnya kita akan mendapatkan bobot isi jenuh apparent spesifik itu bagaimana caranya ada persamaannya disini dibagi rumus jadi bobot isi air itu berapa 1 ya 1 gram per per sentimeter pangkat 3 ya buat isi air jadi ini kita bisa masukkan saja dengan 1 gram 1 gram per sentimeter pangkat 3 atau yang ini ya nanti tinggal dibagi dihitung kemudian kita akan mendapatkan apparent spesifik maupun true spesifik apa itu kadar air asli kita akan dapat kadar air asli dengan hasil kerhitungan ini apa itu saturated atau water saturated water content atau kadar air jenuh bisa menggunakan persamaan ini oke nanti kita bisa uji semua di lab kemudian ada derajat kejenuan bagaimana kejenuannya derajatnya bagaimana adalah berat normal dikurang berat kering dibagi berat berat air indrendam dengan dikurangi berat berat kering perusitas adalah persamaannya seperti ini WW dikurang W0 dibagi WW dikurang WS dikali 100% void ratio atau angka angka pori adalah E bersimbol E sama dengan N dibagi atau porositas dibagi 1 dikurang porositas jadi porositas adalah N kenapa kita memerlukan data-data ini ya data-data ini akan dipakai untuk menentukan akan ya akan dipakai untuk melakukan perancangan lereng maupun kalau aktivitas ditambah potana bisa dipakai jadi kalau kita mau merancang lereng kita harus tahu disini kan tanahnya permukaan ada bangunan di atas ini kita angkat saja lereng jadi tanah ini mempunyai bobot isi bobot isi artinya berat persatuan volume jadi setiap kalau dia dalam dimensi 1 meter lebar tinggi dan juga panjang lebar dan juga tingginya itu 1 meter berarti berapa beratnya secara sampel kita bisa menguji tadi menguji dari sini secara natural kita dapat bobot isi naturalnya itu adalah berapa jadi kita pakai jadi kalau untuk luasan sebesar luasan ini kita bisa tahu berat batuan di sini itu berapa bobot isinya selain itu juga nanti ada sifat-sifat lain yang juga dapat yang akan dipakai dalam perancangan lereng maupun di terowongan ataupun aplikasi rekayasa batuan lainnya ada juga C kohesi ada juga seluruh di serdalam ini adalah parameter-parameter yang akan dipakai dalam perancangan lereng termasuk ini jadi kalau tidak ada sifat-sifat ini kita tidak bisa melakukan perancangan lereng makanya kita harus melakukan pengujian sampelnya dibawa dari lapangan kemudian kita preparasi berbentuk silinder baru kita uji sesuai ketentuannya panjangnya dimensinya berapa atau diameternya berapa oke lanjut nah ini ada pengujian kuat tekan kemudian itu tadi sifat fisik kemudian yang berikutnya adalah sifat mekanik jadi ada pengujian sifat mekanik juga jadi ini ada yang disebut dengan unconfined compressive strength jadi pengujian kuat tekan dengan memberikan gaya satu gaya atau unconfined atau juga uniaxial uniaxial oke jadi perbandingan tinggi contoh seperti tadi sudah disampaikan bahwa tabung kita punya sampel itu akan berbentuk seperti tabung dengan diameter adalah ini D D nya D kemudian ini adalah ini adalah L nya jadi 2 lebih kecil daripada L per D atau lebih lebih kecil dari 2,5 artinya L itu juga adalah sama dengan 2 atau atau 2,5 D jadi dia 2 kali angka apa nilai D kalau disini dia 5 mm atau 5 cm berarti kalau 2 kali D berarti disini adalah 10 10 sampai 12 kalau kita kali 2,5 ya ya baik ya baik kita lanjut jadi menurut ASTM Sigma C itu ada L per D sama dengan 1 dibagi Sigma C dibagi 0,178 ditambah 0,22 dibagi L per D kemudian menurut Proto dia konof menyatakan bahwa Sigma C itu adalah Sigma C dikali L per D sama dengan 2 sama dengan 2 ya nilainya 2 kalau ASTM bilang 1 sedangkan Proto diakonof mengatakan 2 atau sama dengan 8 kali Sigma C dibagi 2 7 tambah 2 dibagi L panjang dibagi D dimana Sigma C itu adalah kuat tekan oke berikutnya ini adalah kurva yang akan diperoleh dari hasil pengujian kuat tekan UCS ya jadi sampelnya itu seperti begini eh pengujiannya seperti gini diberikan gaya Sigma 1 atau kuat tekan sehingga diberikan gaya terus menerus sampai akhirnya sampel ini akan retak jadi ini menyatakan bahwa kondisi apa sampelnya ini sudah retak itu adalah kondisi ini ya kondisi bahwa dia retak ya jadi button pertama ditekan dia tekan dia akan mengikuti dia akan mengikuti grafik seperti ini jadi pertama-tama itu nanti ada penutupan atau crack atau closing crack artinya pori-pori yang yang ada disini kalau diberikan tekanan dia akan tertutup jadi itu yang disebut dengan closing crack ini daerah closing crack closing crack atau penutupan retakan-retakan atau pori-pori yang ada disini kemudian setelah dia di-press diberikan tekanan akhirnya dia melewati daerah ini ini adalah batas elastis zona elastisnya zona elastisnya masih elastis dan sudah mulai mengalami keruntuhan setelah ditekan berkali-kali disini ditekan dengan ada dial tekanan yang diberikan jarumnya semakin lama semakin naik dan memberikan tekanan sehingga terjadi crack atau button itu sudah mengalami pecah artinya button mempunyai kekuatan sudah terlampaui akhirnya dia pecah oke jadi setelah dari kurva ini kurva kurva UCS ini disini ada dilihat disini adalah untuk Y nya itu adalah kotekan kemudian untuk absis X nya ini adalah regangan jadi ini tegangan kurva tegangan terhadap regangan jadi dikatakan untuk kurva UCS itu adalah berlaku kurva tegangan dan regangan sedangkan ini grafik yang ini ini adalah grafik dimana button mengalami regangan secara ada aksial ada lateral ini regangan secara lateral lateral artinya regangannya secara horizontal arahnya ke sana regangannya sedangkan yang ini adalah regangan yang terjadi karena ada gaya vertikal itu namanya regangan aksial jadi nanti untuk mendapatkan dari hasil UCS ini uji UCS UCS ini uji UCS ini kita akan mendapatkan kita akan mendapatkan parameter UCS ini kita akan dapat parameter mekanik sepat mekaniknya itu adalah sigma C atau kotekan sigma C ini C sigma C atau tegangan kompresif kemudian tegangan elasticitas kemudian kita akan dapat parameter lain yaitu modulus elasticitas kemudian ada F atau poasong rasio poasong rasio ya kalau UCS sigma C kita sudah peroleh dari data superfany adalah sebesar 104 MPa sedangkan untuk batas elasticitasnya kita bisa lihat disini batas elasticitasnya adalah yang ini kita dapat nilai sekitar 80 yaitu batas dimana elasticitasnya sudah mau hilang jadi akan menuju ke batas hancur atau plastis kemudian ada E E itu adalah modulus elasticitas jadi bagaimana sih elasticitas daripada batuan ini batuan yang kita uji ini jadi elasticitas ini adalah hubungan antara tegangan dan regangan atau kalau dibilang dalam kurva kurvanya adalah seperti ini ini adalah kurva dia berbentuk segitiga ini atau delta ya kita bilang ini delta jadi ini adalah hubungan antara delta atau hubungan antara delta tegangan terhadap delta regangan ini regangannya ini arah regangan ini arah regangan kemudian ini adalah arah tegangan jadi tegangan eh apa namanya eh apa namanya apa namanya modulus elasticitas elasticitas adalah modulus elasticitas adalah hubungan antara tinggi ini tinggi ini dan tinggi ini atau nilai batas nilai batas bawah dari tegangan tegangan ini tegangan apa delta tegangan atau kita bisa lihat disini delta tegangannya itu seperti ini sekitar ini di 40 atau ke bawah ini adalah mungkin 20 kemudian delta batas atasnya ini adalah 80 ini jadi bisa dibilang jadi 40 atau 80 batas atas 80 dikurang 40 sorry kurang 40 dibagi dengan batas bawahnya berapa eh untuk epsilon nya atau ini nilai y nya x nya kalau disini kita lihat batas bawahnya adalah 0,1 0,1 dikurang sekitar 0,2 nah dari hasil penyumbelan ini atau perhitungan ini kita akan dapat nilai telasitas atau modulusnya oke jadi dari pengujian ujian sekotakan ini kita akan dapat sebanyak 4 parameter mekanik yaitu sigma c sigma e elicitas dan apa namanya ini modulus elicitas dan juga ada posong rasio oke terlanjut jadi displacement dari contoh baik axial delta l maupun neutral selama pengujian melalui dapat diubur dengan menggunakan dial gauze atau elektrik strain gauze jadi jadi kalau ada pengujian sampelnya itu ini alatnya disini ini sampelnya atau disini sampel kemudian ini alat ujinya jadi disini ada dialnya dialnya untuk mengukur mengukur sampelnya ini ada piston yang akan menekan kemudian disini juga ada dial untuk menghitung regangan axial maupun regangan lateral jadi disini ada dua yang harusnya ada dua oh iya bagian atas juga ditaruh untuk menghitung posisi axialnya jadi kita dapat al delta l dan delta d sehingga kita akan menghitung jadi fungsi delta l dan delta d ini untuk mendapatkan parameter yang lain yaitu parameter v atau poision ratio nya poision ratio nya jadi ini berapa contoh contoh sampel yang dilawan pengujian yaitu disini untuk absis x nya adalah axial stress atau tegangan secara axial axial itu tegangan yang diberikan dari atas ke bawah atau secara vertikal kemudian setelah itu ada perpindahan yang didapati setelah dia ditekan berapa sih perpindahannya dengan kekuatan 10 mm dan 10 megapaskal kita dapat disini adalah axial nya sebesar ini atau sekitar 8 ini 1 mm lebih ya ini untuk batuan intake intake itu batuan yang kompak kemudian untuk contoh batuan ini grafiknya seperti ini untuk batuan ini grafiknya seperti ini untuk contoh tipe batuan ini grafiknya seperti ini dan contoh yang ini grafiknya seperti ini jadi bentuk pecahnya ini sepertinya bentuk pecahnya jadi dia retak-retak seperti ini oke kita dapat bisa melihat retakannya dari hasil pengujiannya sehingga kita tahu tipe-tipe retakan dan bisa memberikan apa namanya dan juga bisa mengetahui tipe batuan yang yang sedang kita uji apakah dia batuan yang beku sedimen ataupun metamorf itu juga batuan bekunya beku-beku seperti apa kemudian kalau batuan-batuan sedimen sedimennya seperti apa sesuai dengan bentuk pecahan-pecahan seperti ini ya nanti ada di materi berikutnya yang memberikan informasi tentang bentuk-bentuk pecahan sesuai dengan jenis batuannya oke berikutnya ini adalah rumus-rumus yang dipakai untuk menghitung kotakan kemudian batas elastik tadi sudah disampaikan apa batas elastis kemudian ada sigma modus yang atau modus elastis kemudian ada poasong rasio oke ini gambarnya belum terlalu jelas bisa lihat nanti kalian bisa download gambarnya di www.bigels.net strip image tris cam cam tris dc underline dg dot jpg baik lanjut ini untuk pengujian kewatakan menggunakan elektris train gauge ya ini pengujian yang lainnya ya kemudian ini adalah contoh kurva tegangan regangan yang sama seperti yang tadi ya ini untuk tipe button ini dengan dengan bantuan ada confining playstore jadi ada diberikan juga tegangan tambahan atau sigma 3 ini sepertinya sigma 3 atau teganan kungkungan jadi semakin semakin tinggi teganganan sigma 3 maka makin besar juga tegangan sigma 1 jadi kita lihat sini sigma kalau dia dikasih sigma 3 nya 1,25 atau confining pressure nya 1,25 maka teganan aksial nya juga bisa mencapai ini berapa 15 kayak sini sekitar 18 18 mega pascal kemudian kalau dia diberikan dikasih confining 0,25 mega pascal berarti ke apa aksial stress nya itu bisa mencapai 8 sampai 8 sekitar 8 mega pascal ya kemudian ini adalah displacement nya jadi semakin ditekan dengan penahan ini 0,25 maka displacement paling maksimumnya adalah sekitar pada saat dia mencapai puncak untuk hancur maka displacement nya sebelum ini 4 tahun akan bergerak terus apabila diberikan tekanan yang konstan akan berjalan terus jadi grafik-grafik ini adalah grafik yang memberikan informasi pada saat kita melakukan pengujian tadi dikasi tekanan kemudian yang sigma yang 1,25 adalah tekanan yang diberikan dari arah samping atau diberikan confining yaitu yang biasa disebut juga dengan pengujian triaksial ada pembebanan 2 arah harusnya 3 tapi sigma 1 ini sigma 1 sigma 2 ada sigma 3 yang arahnya berbeda kita anggap saja sigma 2 sama dengan sigma 3 jadi ini adalah sigma 3 nya arahnya yang ini jadi dia diberikan diberikan beban konstan 1,25 25 MPa dan kita berikan tekanan yang tekanan sigma 1 yang berjalan terus jadi dia yang dinamis yang di luar ini tetap ini yang dinamis ditekan, tekan, 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 tekan terus sampai akhirnya dia pecahnya seperti ini arah pecahnya retakannya seperti ini ya oke jadi kurva ini dari hasil pengujian ya pengujian ini tegangan dan regangan atau UCS yang di uji oleh Pak Pak Made Pak Soseno Krameri Brata dan juga Pak Ridho Watimena dari kampus ITB atau jurusan teknik pertambangan ITB baik disini ada berapa definisi tentang modulus yang ya ini sesuai dengan grafiknya yang nanti dilihat dari sini dari kurva kurva ini ya jadi kurva ini ya kurva di halaman halaman 44 jadi apa itu modulus tangen kemudian apa itu average tangen average modulus kemudian apa itu second modulus atau second modulus adalah dia punya informasi adalah seperti ini ya apa yang disempat masuk dengan tegangan 50% jadi yang kita ukur adalah tegangan mencapai 50% artinya batas batasnya itu kalau ini kita anggapnya 100% berarti daerah sini adalah daerah 50% jadi kita bisa mengukur dari delta sini sini dengan sini jadi ini adalah batas modulus yang tadi disampaikan modulus apa modulus tangen dan juga ada modulus kemudian yang average modulus itu dari rata-rata kemiringan kurva atau bagian linear yang terbesar dari kurva jadi bagian linear yang terbesar dari kurva kita bisa lihat yang mana yang paling linear yang paling linear itu batasnya sampai disini ini sudah mulai bengkok berarti yang linear yang ini ya ini saja ini sudah mulai bengkok jadi kita ambil batasnya dari sini oke jadi sigma T sigma C dibagi dengan epsilon eh epsilon atau regangan delta nya ya tadi sudah sampaikan sebelumnya silahkan dilihat lagi untuk menghitung modulus elasticitas kemudian ya ini juga sama itu biasanya di nilai dari second modulus itu ya modulus itu dari dari 0 sampai nilai tegangan tertentu jadi biasanya 50% jadi bisa diukur dari sini dari 0 dari 0 sini sampai 50% tadi batasnya ini 100% ini 50% jadi batasnya kalau kita dari sini ini adalah batasnya jadi nilai ini nilai E nya yang ini nilai sigma C yang ini yang ini ya oke itu untuk tipe-tipe modulus elasticitas ya kemudian ada pengujian kuatarik ini bisa menggunakan alat kuatarik kuji kuat tekan nanti tinggal dikonversi saja atau bisa menggunakan Brazilian test nanti kalian coba cari apa itu Brazilian test ya Brazilian test itu pengujian kuat tarik dari cara ditekan ya oke kemudian ada point loss point loss test yang dilakukan oleh Bapak Franklin dia memberikan kemudahan untuk menentukan kuat tekan berdasarkan uji langsung di lapangan jadi sampelnya bisa kita langsung bawa alatnya ke lapangan karena alatnya kecil dan mudah dibawa ke sana ke tempat atau dilakukan pengujian langsung di lapangan ya jadi ini sama saja ada pengujian atau penyiapan secentuh dari sampel kemudian nanti diuji di ya ini sama tadi yang hubungan antara kuat tekan dan regangan tegangan dan regangan tegangan dan regangan untuk tipe batu kaput jadi sifatnya apa apa kurvanya seperti ini dia diberikan tekanan kemudian turun lagi kemudian melalui batas elasticitas dan dia turun kemudian mengalami kenaikan lagi kemudian dan hilang ya ataupun sudah tidak memberikan tekanan lagi dan batunya sudah selesai atau hancur ini yang tertutupu untuk batu kaput ini tipe batu sedimen kemudian ada juga yang modelnya seperti ini ya kalau grafik seperti ini kita tahu bahwa ini adalah model kurva daripada batu kapur oke ini adalah contoh bagaimana kita melakukan uji point low tadi yang PLI yang dilakukan oleh Bapak Franklin tadi jadi ini pengujian diametrikal sampelnya dibuat seperti ini diametrikal kemudian ini ada uji aksial bagaimana ketentuannya diameternya adalah diameternya adalah 1x1 dengan 1x1 1,1 atau kurang lebih 0,05 kemudian L itu harus lebih besar daripada 0,7D kemudian ini ada contoh sampel yang tidak beraturan juga bisa menggunakan persamaan ini D bagi W sama dengan 1,0 1,0 sampai 4,4 kemudian W adalah sama dengan W1 tambah W2 dibagi 2 bagi rata jadi rata-rata jadi arah W1 ini ada W2 kemudian ada L nya ada posisi jadi posisi posisi tekannya itu dari atas ini ini adalah diameternya ini adalah L nya panjang oke berikutnya itu ada contoh batu sebelum dan sudah point load jadi ini gambarnya tidak terlalu jelas tapi kalau bisa dilihat apa lihat bentuk sampelnya ini sebelum dilakukan pengujian kemudian ini setelah dilakukan pengujian jadi ada sedikit bagian-bagian yang hancur dari ujian pengujian point load karena dia ditekan apa diberikan tekanan satu titik ini jadi bucahannya akan seperti di ticam ya ya ini alat uji point load point load ini gambarnya tidak jelas bisa kalian akses di sini ya untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas jadi kita akan mendapatkan delay IS IS itu adalah strength index dari point load dimana dia adalah P dibagi di pangkat 2 atau beban maksimum sampai pecah ini ada ada engkolnya kita tekan dia ke bawah sampai sampel di sini ada sampel di sini nanti pecah kita bisa baca dari sini kira-kira berapa dia kilo newtonnya atau tekanannya kemudian kita bisa masukkan dalam sini ini adalah dalam kesatuan kilo newton atau pakai kesatuan tekanan yang lain bisa kemudian ada jarak antara dua konus penekan jadi jarak dua konus penekan itu ada penekanan yang bersini ada dua konus yang menekan nanti disini ada mistar kita bisa mengukur jaraknya yang setelah ditekan atau ada yang sebelum di jadi perhitungannya adalah sebelum ditekan ya sebelum ditekan diukur dulu kemudian setelah ditekan dia bergeser kemudian dihitung lagi jadi ada dua perhitungan untuk D-nya ini oke kemudian dari hasil ini uji uji Franklin ini IS ini untuk mengkonversi ke kuat tekan menggunakan pengujian yang tadi kita pakai dari kurva apa namanya tadi kurva tegangan-regangan tegangan-regangan ini bisa kita konversi menggunakan persamaan ini jadi sigma C sigma C kalau tadi kita bilang sigma C dari kurva ini kalau point load bisa menggunakan persamaan 23 kali IS jadi dari nilai Franklin ini dari nilai IS ini dikalikan lagi dengan 23 dikalikan dengan 23 untuk mendapatkan nilai sigma C untuk kuat tekan ya jadi ini ada rumusnya ini untuk diameter 50 mm jadi 50 mm untuk contoh untuk limeternya artinya untuk sampel ini 50 mm atau 55 cm ya kita bisa menggunakan persamaan ini kalau ada sampel yang lebih besar daripada ini kita bisa pakai persamaan yang tadi sudah disampaikan di atasnya atau ada referensi lain yang bisa kalian lihat ya jadi sampelnya kita usahakan menggunakan sampel ini sehingga kita bisa menggunakan data ini untuk konversinya oke kemudian jika IS serasa 1 megapaskan maka indeks tersebut tidak lagi mempunyai atas sehingga disarankan untuk menggunakan pengujian lain dalam penentuan kekuatan string batuan jadi kalau nilainya terlalu rendah ya kalau nilainya IS nya 1 berarti kita tidak bisa menggunakan pengujian IS jadi kita tetap harus tetap melakukan sigma C artinya mungkin ini nilainya terlalu tinggi atau ya kalau kita kalikan 1 dengan 23 adalah sigma C nya adalah 23 23 ya jadi hasilnya ini mungkin tidak representatif jadi harus dilakukan pengujian langsung menggunakan uji UCS ya hingga kita dapat hasil yang lebih akurat jadi tidak dikalikan 1 dikalikan angka yang lebih sesuai dengan nanti kita menghitung kotekannya ya tapi kalau untuk dari segi praktis bisa digunakan untuk menggunakan sigma C nya ini 23 kali IS oke kemudian berikutnya itu ada pengujian triaksial seperti tadi saya bilang ada confining jadi kalau sigma 1 UCS kotekan itu dia cuma satu gaya tapi kalau triaksial ada tiga gaya sebenarnya satu gaya dari sini ini saya satu atau sigma 1 ini sigma 2 kemudian ada gaya lagi dari sini sigma 3 tapi dalam dalam pemujiannya kita menggunakan dua gaya saja yaitu sigma 3 itu sigma 2 itu sama dengan sigma 3 jadi sigma 1 itu lebih besar dari sigma 2 dan sigma 2 itu adalah sama dengan atau lebih besar dari sigma 3 atau sama dengan sigma 3 oke begitu ya kemudian dari hasil pengujian triaksial ini kita akan mendapatkan parameter yang lain ya parameter mekanik yang lain tadi kalau UCS kita dapat parameter apa atau sigma 1 kita dapat kuat tekan kuat tekan kemudian kita dapat kuat batas elastis atau kuat elastisitasnya kemudian kita dapat modulus elastisitas kemudian kita dapat puasong rasionya ya puasong rasionya itu adalah nilai kegetasan kegetasan daripada batuan dia itu hancur pecah atau retak itu dapat dilihat dari nilai puasongnya ini ya ya ini UCS dari pengujian kuat tekan kita dapat parameter ini ada 4 parameter 1 2 3 dan juga 4 kemudian dari pengujian triaksial kalau tadi uniaksial yang tadi di atas yang tadi di atas adalah uniaksial uniaksial kalau dari uji triaksial ini kita akan peroleh data parameter strength and block curve and tristik ya kemudian ada kuat geser atau shear strength kemudian ada sudut geser dalam atau disimbolkan dengan P kemudian kita dapat kohesi atau C baik jadi ke parameter-parameter ini sangat dibutuhkan jadi mengapa tadi dibilang kita perlu pengujian laboratorium supaya kita dapat mengetahui parameter-parameter ini ya ini juga UCS ya tadi yang sebelumnya ada sifat fisiknya tadi ada bobot isi jadi ini mekanik sifat mekaniknya oke bagaimana kita dapat mendapat mendapat mendapatkan bagaimana mendapatkan strength and block kuat geser sudut geser dalam dengan kohesi kita membacanya melewat grafik ya lewat grafik yang disediakan dari hasil pengujian triaksial ya grafiknya adalah seperti ini ya kalau ini adalah alat ujinya bagian-bagiannya ya jadi ini ada sampel yang diletakkan dalam sini ya sebelah sini adalah oh kita lihat sebelah sini apa ya sebelah sini adalah strength gauge-nya mana sampelnya apakah disini ada sampel 7 sonic 8 ini tidak diberitakan disampaikan sampelnya tapi posisi sampel akan berada dalam sini dalam tabung ini ya disini ada gaya yang diberikan dari atas gaya yang diberikan dari atas gaya tekan kemudian gaya normal atau sigma 3 atau gaya confiningnya diberikan konstan ya ini sigma 3 ini sigma 1 oke itu kita lihat dari grafik ini oke jadi kita lihat disini dari hasil pengujian ini akan menghasilkan kurva kurva ini kurva apa namanya kurva istristik atau mendapatkan kurva lingkaran more ya dari hasil pengujian triaksial jadi ini busur ini atau ya busur ini mendandakan sampelnya ya sampel sampel artinya satu setiap busur ini mewakili satu sampel ini ya kemudian jadi jadi satu kurva ini satu busur ini mewakili atau representasi dari sampel yang kita uji jadi logon sigma 1 kemudian ada sigma 3 tekanan triaksialnya jadi nanti setelah kita tekan 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 alatnya ditekan tekan nanti akan berbentuk seperti busur ini ini garis yang 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 busur ini adalah dari hasil garis putus-putus atau nilai-nilai yang dimasukkan di input sehingga akan membentuk sebuah kurva ini inklestiknya ini baik jadi nanti ada beberapa sampel yang kita akan uji dari pertama dari kecil dikasih tekanan yang kecil sigma 3 sampai pengujiannya atau sampelnya diberikan tekanan sigma 3 yang makin besar akhirnya akan membentuk sebuah parameter atau kalau kita kasih kecil gambarnya kalau kita gambarkan seperti ini ini sampel segeratnya hubungan antara tegangan normal yang ini tegangan normal dengan tegangan geser atau tau sigma n dengan tau setiap sampel akan memberikan kurva sesuai dengan tekanan triaksialnya jadi semakin diberikan tekanan normal yang besar akan naik kurvanya sehingga kita akan dapat garis kekuatannya ini ini adalah garis kekuatan dari sampel 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 yang sama ini semua sampel yang sama kalau kita uji batu gamping berarti ini batu gamping semua yang sama cuma yang beda yang beda itu kenapa kurvanya makin naik yang diberikan tambahan itu adalah sigma 3 atau tegangan normalnya yang diberikan tambahan tegangan normalnya sehingga kurvanya akan semakin besar tekanan normalnya diberikan tinggi maka kuat geser juga akan mengikuti atau linear jadi ini adalah garis selubung kekuatannya dimana kekuatannya itu adalah dapat diremuskan dengan garis lurus ini jadi nanti garis ini mempunyai persamaan adalah seperti ini sigma e-to adalah sama dengan sigma n dikali tangen pi ditambah c tangen pi pi mana pi adalah ini sudut yang dibentuk dari hasil kurva kalau secara fisik dari kurva kekuatannya ini terhadap bidang horizontal kemudian c itu apa c adalah koesi koesi kita dapat kita dapat dari garis linear yang yang bersinggungan dengan garis kekuatan gesernya nah kita sudah dapat nih kita dapat parameter yang pertama kekuatan geser kita dapat pi nya ini pi nya ini kemudian kita dapat c nya oke terhasil pengujian triaksial atau pembebanan tiga arah satu dua harusnya tiga tapi sigma dua dengan tiga ini dianggap sama jadi dianggap dikasih tekanan yang sama seperti ini dianggap 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 iya kemudian ada pengujian lain juga secara langsung di lapangan ada pan sesir test ada pengujian penguatan geser langsung di lapangan menggunakan alat yang dibawa ke lapangan dengan mesin tekan sampai contohnya pecah ini bisa menggunakan persamaan ini P dibagi P dikali D dikali T kemudian ada direkcer box string test untuk mengetahui kode geser batuan pada tekanan normal dan pengujian dapat ditentukan ini juga kemudian ada pengujian menggunakan ultrasonic kecepatan ultrasonic dengan mengukur cepat rambat gelombang jadi nanti ini hubungannya dengan kemampuan kalian atau mengetahui tipe batuan yang dapat dirambat oleh gelombang ultrasonic kayak gini jadi semakin cepat kecepatan rambat gelombang itu kita tahu bahwa semakin cepat kita menghitung kecepatan gelombang ini dikasih apa dikasih gelombang kemudian dicatat kecepatannya berapa kecepatan gelombang sampai menuju ke sini berapa kecepatannya kecepatannya jadi kecepatannya tergantung dari berapa besar atau porositas daripada beton-beton ini kalau semakin rapat porositasnya maka kecepat jadi yang paling cepat porositasnya itu jadi boton yang mempunyai cepat rambat yang paling cepat itu adalah boton buku karena dia mempunyai pori-pori yang sangat rapat karena dia langsung dari hasil pembukuan magma langsung di apa namanya terendapkan langsung cepat jadi pembukuan jadi ketahuan cepat rambatnya ya ini persamaannya ada gelombang cepat rambat gelombang primer itu yang cepat rambat gelombang pertama kemudian ada kemudian gelombang kedua atau sekunder kemudian ada dynamic modulus rigid ini dari hasil untuk mendapatkan modulus apa modulus gesernya atau G ini bisa menggunakan persamaan yang diperoleh dari cepat rambat gelombang dari sekunder dan juga masa atau pi atau roh atau berat jenis pada batuan yang kita uji kemudian posong ratio itu juga dapat diketahui dari persamaan ini persamaan 1 dikurang 2 dikali kecepatan sekunder dibagi kecepatan primer dibagi 2 dibagi dengan 2 dalam kurang 1 dikurang kecepatan sekunder dibagi kecepatan primer pangkat 2 kemudian adalah ada modulus dynamic modulus elasticitas untuk kondisi dinamisnya kemudian ada constantalame ini nanti dipakai untuk melakukan parameter-parameter ini bisa dipakai untuk mendesain rekaise pada batuan dengan menggunakan parameter numerik yang terjadi bisa menggunakan bersama bersama madulus madulus post tantalami baik itu untuk uji laboratorium secara garis besar adalah seperti ini dari hasil penjelasan di materi ini silakan kalau ada pertanyaan untuk disampaikan bisa di komen di youtube atau bisa di komen di 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 apa namanya pertanyaan di dalam WA Group baik itu untuk materi apa namanya tadi pengujian laboratorium oke sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya terima kasih